Intro Asal usul penamaan sungai Batanggadis di bumi Mandailing Batanggadis sebagai wilayah administratif sudah muncul sebagai wilayah kabupaten sejak awal Indonesia Merdeka Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah yang saat ini dikenal sebagai Kabupaten Mandailing Natal dibentuk menjadi Kabupaten Batanggadis dengan ibu kotanya Kota Nopan Kabupaten ini dipimpin oleh Bupati Raja Junjungan Lubis, kemudian Pakhruddin Nasution Dengan beberapa pertimbangan pula, ibu kota kabupaten yang semula Kota Nopan dipindahkan ke Panjabungan Pada tahun 1950, terjadi lagi perubahan wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Batanggadis digabungkan dengan Kabupaten Angkola dan Kabupaten Padangbolak ke Kabupaten Tapanulis Selatan Pada tahun 1999, Kabupaten ini kembali berdiri dengan nama Mandailing Natal atau disingkan dengan Madinah Tidak mengherankan, nama Batanggadis sangat populer di Mandailing Bahkan nama Taman Nasional yang ada di Mandailing Natal diberikan nama dengan nama Batanggadis Yaitu Taman Nasional Batanggadis Selain itu, juga dipakai menjadi nama oleh suatu desa Yaitu Desa Batanggadis yang terletak di Kecamatan Penyabungan Barat Juga satu kecamatan di Pantai Barat Mandailing Natal juga memakai nama ini Yaitu Kecamatan Muara Batanggadis Begitulah kepopuleran Batanggadis di daerah Mandailing Natal Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Batanggadis asal-usul dan sejarah mengapa sungai yang besar ini disebut dengan Batanggadis Dikutip dari website Direjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Kekosisten Di sana ditelaskan bahwa Batanggadis dalam bahasa Mandailing Terdiri dari dua kata, Batang dan Gadis Batang bermakna badan sungai yang besar Oleh karena itu, selain Batanggadis Sungai-sungai besar di wilayah Mandailing Natal Juga menggunakan kata Batang Seperti Batang Natal Batang Parlambungan Batang Angkola Dan Batang Batahan Sedangkan nama gadis Adalah menunjukkan seorang perempuan yang belum menikah Maka pertanyaannya Kenapa disebut dengan Batanggadis? Kenapa dia disebut dengan Sungai Gadis? Di sini ada dua kisah Yang menjadi landasan kenapa penamaan sungai tersebut disebut dengan Sungai Batanggadis Yang pertama Kisah pertama menyebutkan bahwa sungai ini berhulu di Gunung Kulabu Di wilayah adat Mandailing Julu Mengumpulkan air dari batang pungkut dan aik mais Melintasi kota nopan, tambangan hingga kepanjabungan Kota keramaian di wilayah adat Mandailing Godang Batanggadis bertemu padu dengan Batang Angkola di Kecamatan Siabu Menembus rimbun hutan Hingga akhirnya sampai ke pantai barat Sumatera melalui Singkuang Dari puncak-puncak bukit barisan Batanggadis akan terlihat meliuk-liuk indah Berbelok di selah bukit Lurus menembus lembah hutan dan dolok ataupun gunung Keindahan jalurnya inilah Yang diibaratkan seperti seorang gadis yang sedang menari Sehingga sungai terpanjang di bumi Mandailing ini disebut sebagai Sungai Batanggadis Kisah kedua yaitu berhubungan erat dengan sosio-historis masyarakat yang mendiami tepiannya Orang Mandailing memiliki hubungan erat dengan sungai Selain pemukiman yang seringkali berjajaran dengan alur sungai Keberadaan sumber air untuk kehidupan adalah asal-masalnya Sebagai masyarakat agraris Masyarakat Mandailing membutuhkan sungai sebagai sumber pengairan sawah dan perladangan Sebagai pusat penyebaran agama Islam Sungai menjadi sumber air untuk bersuci Sehingga masjid-masjid seringkali dibangun di pinggiran sungai Selain itu tepian sungai juga menjadi salah satu tempat yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar Seperti mencuci pakaian, mandi, mengambil air untuk dimasak Yang umumnya dilakukan oleh kaum ibu dan anak-anak gadis Karena batang gadis melintasi banyak pemukiman Mulai dari Mandailing Julu sampai ke Mandailing Godang Hingga ke kampung masyarakat pesisir di pantai barat Maka sungai ini dikenal oleh seluruh masyarakat Mandailing Setiap hari di setiap perkampungan yang dilewatinya Aik Godang ataupun sungai yang besar ini Diramaikan oleh anak-anak gadis yang sedang mencuci Mengambil air, mandi, ataupun membersihkan bahan makanan yang dimasak Dari situlah menurut persi kisah ini Muncul sebutan bagai sungai ini menjadi batang gadis Terima kasih telah menonton!